Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman-teman subscriber semuanya Semoga ada kesempatan kali ini Kita masih diberikan kesehatan murah rezeki Dan tentunya dalam lindungan Tuhan yang maizah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Teman-teman Di depan saya ini Ada motor Honda Beat Jadi permasalahannya itu Saat dipakai untuk jangka Tiba-tiba motornya itu berbet Kemudian saat dihidupkan lampu Atau sen Motor langsung mati teman-teman Nah awalnya Ini masih bisa di starter ya teman-teman Sebelum dipakai untuk jalan Jadi pertama yang dihidupkan Motor masih bisa dipakai untuk starter Nah kemudian saat dipakai untuk jalan Untuk beberapa kilo Palingnya cuma 100 meter Atau 1 kiloan teman-teman Motor Berbet Kemudian Saya dihidupkan lampu Dia langsung mati Nah ketika saya cek Akinya Akinya itu ngedrop teman-teman Nah kemudian saat saya cabut Akinya Saya cek Di bagian coil Kita pakai engkol Ternyata tidak ada bunga apinya Nah ini kita tes dahulu ya guys Motor kita hidupkan Akinya sudah kita ganti ya Untuk aki yang motor ini Posisi sedang di charge Oke yuk Kita hidupkan Nah ini ya Motor bisa kita hidupkan Dengan menggunakan aki yang masih normal Sekarang kita cabut mas Akinya mas Apakah dia mati atau tidak Nah Aki dicabut mati ya guys Berarti pertanda Di bagian pengetasan ini Ada yang bermasalah guys Oke Yuk Kita cek Kita pasang lagi kabelnya Apakah dia bisa didupkan atau tidak Nah ini ya Kita cabut lagi Mas Nah langsung mati nih guys ya Nah teman-teman Jadi Nanti akan kita cek Bagian pengetasan ya Apakah dia ini Bermasalah Atau tidak Untuk bagian pengetasannya Atau emang ada yang Kabel-kabelnya putus Atau bagaimana teman-teman Nah Di kesempatan ini Saya akan memberikan informasi Tentang Pengecekan Di motor Honda Beat ini Atau pengecekan Di bagian Kelistrikan Atau pengecasan Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya Bagi yang sudah menonton video ini Jangan lupa Seperti kami dengan cara subscribe ya teman-teman Agar kami lebih bersemangat lagi Dalam memberikan informasi kepada teman-teman Oke Kita langsung saja Kita cek jalur pengecasannya dahulu teman-teman Pertama Kita ketahui dahulu Posisi keyprog itu ada di sebelah kanan ya Kanan bodi ini Jadi keyprog ada di sebelah sini Dekat dengan koil Jadi Bentuk dari keyprognya Seperti ini teman-teman Ini ada Kabel Empat biji Nah Bisa dicabut mas Kabelnya mas Nah kabelnya terdiri empat biji Ada warna kuning Hijau Putih Dan merah Nah oke guys Kita ketahui dahulu Fungsi dari empat kabel ini Merah Itu yang dari keyprog sini Menuju Kaki Atau pengecasan Kalau yang putih ini Sumber Arus pengecasan Yang dari spool Untuk yang kuning Sumber arus Lampu Yang dari spool Untuk yang hijau Itu masa guys Nah cara pengecangnya Sangat mudah sekali guys Pertama Langsung saja Kita cek Untuk kabel pengecasan Yang berwarna putih nih guys Dengan menggunakan kabel Seperti ini Nanti akan kita Jumper ke masa guys Nah masa seperti ini guys ya Nah kemudian Nanti motor kita engkol Ada apinya atau tidak Seandainya ini tidak ada apinya Berarti ada kabel yang bermasalah Yang dari spool Atau ada kabel yang putus Atau bisa juga Spoolnya itu Bermasalah guys Tapi sebelum Kita memastikan Ada permasalahan Kita harus cek dahulu Kabelnya ini guys Apakah ada arusnya atau tidak Nah oke guys Perlu kita ketahui ya Saat pengecekan Kelestrikan ini Pengecasan ini Kita tidak perlu Menghidupkan kunci kontak ya guys Karena ini kan Kita mengecek langsung Dari spoolnya ya guys Nah kita engkol lagi mas Tidak ada apinya guys Coba kita cek Untuk yang Kuning Ini adalah arus lampu Yang dari spool Nah itu bisa dilihat ya Ada apinya itu Nah itu ya Jelas sekali guys Untuk jalur lampu Dia ada apinya guys ya Tadi sudah kita cek Dan untuk jalur pengisian Dia tidak ada apinya Akan kita urut Nah Kesoket sini guys Nah ada pertanyaan Kenapa kita tidak Mengecek kabel yang Warna merah ini mas Perlu kita ingat Untuk kabel merah ini Dia akan ada Arusnya ketika Sudah dipasang Kiprok seperti ini ya guys Nah untuk kesempatan ini Kita hanya Mengecek Untuk bagian sumber Arus utama Atau arus pengecesan Yang dari spool Untuk yang menuju Kiprok sini Ini tidak ada apinya Untuk kabel yang warna putih Kita urut lagi Kesoket sambungannya sini guys Yang dari spool Menuju ke kabel utama Nah ini ya Oke Lakukan cara Seperti tadi ya guys Sama ya Kita jamper dahulu Untuk kabel yang Warna putih Nah ini Kita tampil lagi Kemasa Ayo mas Engkau lagi Apakah tidak ada apinya Atau tidak Masih ya guys Tidak ada apinya Oke Kita cek lagi Untuk yang lampu Berwarna kuning Apakah dia Ada apinya Atau tidak Nah ini ada apinya Ya guys Tuh ya Nah oke Sip Sebelum kita memutuskan Spool rusak Kita harus cek kembali Jalur yang Menuju Spool Nah ini guys Ini bisa kita Kuliti seperti ini ya Nah seperti ini guys Kita cek lagi Karena tadi Untuk yang kabel kuning ini Tidak ada masalah Kita fokus saja Untuk yang kabel putih Karena ini adalah Kabel pengecasan Coba kita Sambung saja Seperti ini guys Coba kita Tes ya Ke Masa Apakah dia ada Apinya atau tidak Nah oke Ayo mas Engkau lagi mas Nah ini bisa kita lihat guys Ada apinya guys Ini ya Tuh Mas Stop dulu mas Berarti Berarti yang sumber Arus dari Sepul sini Untuk yang kabel putih Itu ada apinya guys Berarti pertanda Sepul itu masih bagus Nah tetapi Saat dia naik Atas sini Api tidak keluar guys Kira-kira Permasalah dimana Bisa jadi Permasalah ada di kabel soket ini guys Mungkin Bisa jadi Kabel soketnya ini kotor Atau berkarat Atau bisa Tidak terkoneksi Dengan soketan Yang disini guys Nanti akan kita Cek dahulu ya Nah ini guys Kabel putih ini tadi Setelah saya tarik-tarik Ternyata dia putus Bisa jadi Kabel putih ini Di dalamnya Atau bagian tembakanya Itu korosi guys ya Nah Kenapa Kok bisa terjadi korosi Itu bisa jadi Dia itu efek dari Klem-klem yang seperti ini guys Nah ini ya Atau bisa juga seperti ini Contohnya nih guys Nah ini Nah bisa juga Dari klem seperti ini guys Makanya Dia Korosi Atau terjepit Dan untuk jangka panjang Akhirnya dia Putus seperti ini guys Nah ini coba kan kita Sambung dahulu ya Nah coba kita tes dahulu guys Apakah dia ada sumber apinya Atau tidak Eh mas kita cek Langsung menuju Ke kabel kiprok sini guys Langsung saja Untuk kabel putih ya guys Oke Kita engkol Nah Lihat nih guys Sekarang Kabel putih ini Sudah ada apinya guys Oke ya Mantap nih guys Berarti Pengecasan Sudah Kita ketahui Ternyata Putus untuk di bagian Kabel putih sini guys Nah oke guys Kabel pengisian Atau yang berwarna putih Sudah kita sambung kembali Nah sekarang motor Akan kita hidupkan lagi guys Oke Ayo mas kita hidupkan Enak ya hidupnya guys Nah sekarang Kita tes juga Untuk Yang Yang di kiprok guys Untuk yang kabel putih Nah kita tes Untuk yang kabel putih guys Nah ada apinya guys ya Nah sekarang kita tes juga Kabel merah Nah ini guys ya Kabel merah juga Ada apinya Oke Sip mantap Sekarang kita tes Bagian akinya guys Nah ini Masih tersambung Coba kita cabut Kabel akinya Apakah motor Masih bisa hidup Atau tidak guys Nah ini ya Kabel akinya Sudah kita cabut Dan motor Masih bisa hidup Pasang kembali mas Oke guys Seperti inilah tadi Cara Pengecekan Atau tutorial Cara pengecekan Jalur pengisian Di motor Honda Bitcarbu ya Teman-teman Jadi Teman-teman tadi Sudah dilihat ya guys Fik Permasalahan Di motor ini tadi Ada di bagian Jalur pengisian Untuk yang kabel putih ini Ternyata putus ya guys Mungkin karena Akibat dari Klem yang ini Terlalu kuat Dan jangka panjang Akhirnya dia Korosi Dan putus Tidak nyambung Oke ya guys Semoga Info ini Bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Khususnya diri saya sendiri Saya ucapkan terima kasih banyak Atas waktunya Bagi yang sudah menonton video ini Jangan lupa support kami Dengan cara like, komen, subscribe Dan jangan lupa juga Tekan lambang notifikasinya Saya Eri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini